Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita lagi berada di Masjid Kuba dengan suasana yang berada di area Masjid Kuba Dengan mengantarkan jemaah, menurut jemaah, masjidara ke Masjid Kuba dan sholat ke Masjid Kuba Tapi kali ini perlu kami melaporkan dan menginformasikan bahwa di area Masjid Kuba itu sudah beda dengan yang kemarin Tempat yang kemarin ditutup dan di depan Masjid Kuba itu sudah dibuka dan dibangun seperti yang kita lihat di belakang ini Suasananya sekarang lebih luas lagi Dan lebih luasa lagi jemaah untuk berada di depan Masjid Kuba ini dengan variasi lantung yang berada di setiap pelataran Masjid Kuba Masa Allah ya ke pandangan sudah semakin indah di area Masjid Kuba Apabila saudara-saudariku penasaran seperti apa Maka tonton terus video ini Jangan lupa di share dan di subscribe Serta di pencet tombol loncengnya Agar saudara-saudariku tidak ketinggalan berita penting dari channel Arifin Zadini Ikuti terus Kita akan gambarkan bagaimana keadaan di area Masjid Kuba di pagi hari ini Edisi hari Hari Senin tanggal 20 Februari Ikuti terus ya Masjid Kuba sudah terbentang berada di depan kita Dan area-area parkir yang berada di sebelah kanan bersekat seperti ini Sudah tunggu dulu ya Sebelum ini Sebelum kita masuk ke dalam Masjid Kuba Saya pilih ibu-ibu disini dulu Ibu-ibu sebelah sini Ibu-ibu sebelah sini Karena sekarang aksesnya beda ya dengan yang dulu Ibu-ibu disini Ibu-ibu disini kumpul semuanya Ibu-ibu Sudah lengkap ini ya Ibu-ibu sudah masih berudu Sekarang ibu-ibu dipimpin oleh Ustadz Awi Ikuti beliau Nanti akan diarahkan ke pintu masuk Itu ya Nanti setelah sholat Ustadz Awi ya Kita kumpulnya disini Di tempat orang foto ini Disini ya Setelah sholat Silahkan ibu-ibu ikut Ustadz Awi Sama Ustadz Awi Sama Ustadz Awi Asyik Bapak-bapak sama saya Yang batal di mana? Yang batal duduk dulu Sama saya Dan seperti inilah saudara-saudariku Di sekitar Masjid Kuba Yang kemarin Sepat ditutup Ternyata sudah dibangun Seperti yang kita lihat Sekarang Nah ini Ada juga bunga-bunga yang sudah ditanam Di area Masjid Kuba Nah inilah suasananya Sekarang ini Kemarin ditutup Tapi sekarang Sudah sempat Sudah dibuka Di pelataran Masjid Kuba Di pagi hari ini Seperti yang kita lihat Di depan kita ini Yang kemarin tempat ini Sempat ditutup Karena pembenahan Atau perbaikan lokasi Ternyata setelah dibuka Indahnya seperti yang kita lihat Di depan kita ini Lebih leluasa Jamaah Berada di pelataran Di depan Masjid Kuba ini Seperti kita lihat Dan juga Ada variasi Lampu-lampu gantung Yang berada di pelataran Atau di depan Masjid Kuba ini Di depan kita ini Dulunya Adalah sebuah Tempat Tenda Atau Tempat istirahat Petugas Yang bertugas Masjid Kuba Sekarang sudah Tidak ada lagi Jadi tambah Luas Saudara-saudariku Parkir bis Lalu bagian Berada di depan Kita ini Coba kita lihat Di depan kita ini Suasana terbaru Dari Masjid Kuba Jangan lupa Sebelum Anda selesai Menonton video ini Silahkan Di subscribe Channel ini Dan di share Serta di komen Agar Saudara-saudariku Tidak ketinggalan Berita yang bermanfaat Dari channel Arifin Zen ini Di pagi hari ini Kami melaporkan Dari Kota Madinah Tepatnya di area Masjid Kuba Keadaan Jemaah yang bersejarah Di Masjid Kuba Ini Tambah kondusif Dan Masuknya Jemaah dari sini Juga dari Pintu sana Sehingga Jemaah Lebih Leluasa Untuk bergerak Menuju Kamar Mandi Yang berada Di sebelah kanan Yang sudah ada tulisannya Nah ini Hamam Rejal Hamam Din Nisa Sehingga Dari kejauhan Tulisan Hamam Rejal Hamam Din Nisa Ini sudah Ketapuan Ini mempermudah Kepada Para jemaah Yang bersejarah Di sini Bagi mereka Yang sudah Batal Lututnya Dan Lebih Mudah Lagi Kepada Para pembimbing Untuk Mengarahkan Jemaah Masuk Ke Masjid Kuba Dan Mengambil Uduh Di kamar Mandi Yang berada Di sebelah kanan Kita Kita Lihat Para jemaah Yang selesai Melaksanakan Sholat Akan Berada Di tempat Ini Dan Tempat Ini Sangat Luas Nah ini Sangat Luas Seperti Biasa Orang Jualan Masih Berada Di Area Pelataran Masjid Kuba Ini Dengan Suasana Baru Masjid Kuba Ini Saya Doakan Mudah-mudahan Yang Umroh Tahun Kemarin Atau Bulan Kemarin Dapat Datang Lagi Bersiarah Masjid Kuba Ini Sehingga Saudara Saudariku Antum Semua Bisa Merasakan Sholat Di Masjid Kuba Ini Dengan Tetap Pahala Umroh Dan Suasana Tentunya Yang Baru Amin Amin Ya Rabban Nah Sekarang Jemaah Kita Sebagian Sudah Selesai Melaksanakan Sholat Dan Kita Berkumpul Disini Sebelum Mereka Naik Base Nanti Kita Akan Mengambil Kenangan Di Suasana Di Depan Masjid Kuba Yang Baru Ini Suasana Baru Ini Tentunya Ini Coba Kita Lihat Jemaah Kita Sudah Selesai Melaksanakan Sholat Sunnah Di Dalam Masjid Kuba Ini Mudah Mudahan Jemaah Ini Mendapatkan Pahala Pahala Orang Umroh Kalau Kita Lihat Keadaan Suasana Masjid Kuba Dari Samping Depan Ya Karena Sholat Menghadap Kesana Ya Kalau Dari Pelataran Ini Samping Kanan Kita Lihat Suasana Di area Sumur Azak Itu Sudah Ditutup Seperti Yang Kita Lihat Di Depan Nah Itu Kita Lihat Nah Itu Dulu Kemarin Dulu Ya Itu Daerah Sumur Azak Sekarang Sudah Ditutup Seperti Yang Kita Lihat Di Depan Ini Maksudnya Mungkin Ada Pembaruan Lagi Dan Ada Pelebaran Lagi Dari Area Masjid Kuba Ini Sehingga Semua Akses Sebagian Jalan Menuju Masjid Kuba Ini Sudah Ditutup Total Dengan Dipagar Seng Seperti Yang Kita Lihat Depan Ini Area Sumur Azak Yang Ditutup Jadi Banyak Jemaah Aksesnya Itu Dari Sebelah Kanan Kita Ini Seperti Jemaah Kita Juga Itu Jalannya Seperti Yang Kita Lihat Ini Jemaah Amanah Yang Akan Berkunjung Bersioroh Kedalam Masjid Kuba Di Pagi Hari Ini Sudah Ini Mungkin Nanti Jadinya Masjid Kuba Ini Pelatarannya Sangat Puas Sekali Sehingga Bisa Menampung Buri Buri Jemaah Yang Bersioroh Di Masjid Ini Coba Kita Lihat Sangat Luar Biasa Sekali Pembangunan Di Area Masjid Kuba Ini Depan Siana Sudah Selesai Sekarang Ini Kita Tunggu Setahun Dua Tahun Seperti Apa Yang Jelas Tambah Luas Dan Keindahannya Seperti Apa Kita Tidak Bisa Membayangkan Yang Penting Saudara Saudariku Ditonton Terus Video Ini Disubscribe Dan Share Serta Di Pencet Tombol Lonceng Biar Tidak Ketinggalan Berita Penting Dari Channel Arifin Sen Alhamdulillah Saudara Saudariku Kita Sudah Selesai Bersiara Kemah Sikubak Dan Sekarang Kita Akan Menuju Kebis Dengan Suasana Perjalanan Sempit Seperti Yang Kita Lihat Di Depan Kita Jangan Lupa Di Subscribe Channel Ini Dan Share Semana Kembali Agar Saudara Saudara Dikini Dan Kita Ketinggalan Channel Arifin Di Kota Madina Melakukan Mas Assalamualaikum Ya Tidak Tidak Dengan Kasihmu Ya Rabbi Berkahi Hidup Ini Dengan Cintamu Ya Rabbi Damaikan Mati Ini Saat Salah Ku Melangkah Gelap Hati Penuh Dosa Beriku Jalan Berarah Temu Imu Di Syurga Terima Terima